Intro Menjelang Hari Raya Iduadha 1445 Hijriah Pedagang hewan kurban dan penggemukan hewan kurban diserbu masyarakat, khususnya masyarakat Bandung Raya Terutama hewan kurban sapi yang dijajakan oleh pedagang hewan kurban Ada 3 jenis hewan kurban sapi yang dijual yaitu sapi Madura, sapi Brahman, dan sapi Simental atau Limosin Bahkan stok hewan kurban di salah seorang pedagang sudah laku mencapai seribu lebih hewan kurban yang terjual Inilah video amatir antrian para pembeli hewan kurban yang direkam oleh pemilik penjual hewan kurban Antusias para pembeli hewan kurban ini dibuka sejak bulan lalu Para pembeli hewan kurban ini sebagian besar pelanggan setia yang setiap tahunnya membeli hewan kurban ke kawasan nanjung kecamatan Marga Asih dan membeli dari luar Kabupaten Bandung Memiliki kualitas yang baik, para pembeli hewan kurban yang belanja di penggemukan sapi ini diberikan pelayanan yang ekstra pasalnya saat melakukan pelembelian hewan kurban disini apabila sapi mengalami kenaikan bobot para pembeli hewan kurban tak usah merogoh kocek kembali Bahkan para pembeli hewan kurban menyebutkan apabila membeli hewan kurban yang dijajakan di jalanan mereka khawatir hewan kurban yang dibelinya stres atau berpenyakit karena kemungkinan besar tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu Kalau di sentasi sudah ini ya bagus lah sudah tahu kiloannya 5 ekor dari sore yang lumur picung ya Alhamdulillah lah dagingnya bagus lah harganya ya lumayan lah dibandingkan sama tempat lain di 98 sampai ke 2005 ya lah isi dagingnya memang kurang bagus lah yang di pinggir jalan ya Pak? apa aja lah gitu bukan aku tapi kalau disini ya akan bergantung lah aku dari sekian banyak tempat hewan kurban ya Alhamdulillah disini Sementara itu pemilik perternakan dan pengembukan hewan kurban sapi Anggunawan pihaknya menyebutkan bahwa stok sapi dipengembukan miliknya sangat terawat dan dipastikan hewan kurbannya tak berpenyakit PMK Bahkan di tahun ini saja dua tempat berbeda pengembukan sapi miliknya hanya menyisakan beberapa ekor sapi kurban Alhamdulillah untuk tahun sekarang 2024 mengalami kenaikan agak sedikit lumayan daripada tahun kemarin ya mungkin efek dari penyakit tahun sekarang sudah berlangsung mulih daripada tahun kemarin Saldi kita sekarang untuk tahun sekarang 1075 ekor itu dengan jenis mandura, limosin, brahman, sama simenta sekitar 130 ekoran lagi kalau saya boleh menganjurkan carilah hewan ternak yang memang sudah digemukan di kandang-kandang yang sudah tersedia jadi memang kalau di kandang yang sudah di peternak lah ya misalnya seperti di kita di Cinta Asing jadi sapi itu bukan sapi dadakan tapi kita masuk bibit itu dari bulan Desember-Januari jadi untuk kesehatan, kualitas daging sudah insya Allah terjamin pihaknya pun terus melakukan pengecekan dan pemeriksaan pada hewan kurban yang sudah dibeli oleh pembeli agar hal tersebut dilakukan guna mencegah penyakit pada hewan kurban selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.